Timnas Indonesia menghadapi Australia pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta selasa 10 September 2024. Tak mau basa-basi, Timnas Indonesia langsung memberikan serangan ketika laga baru berjalan beberapa detik. Dua peluang sekaligus langsung didapat. Sandy Walsh melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola masih bisa dihalau keeper Australia, Matt Horian. Bola liar dari penyelamatan Matt Horian mengarah ke Marcelino yang langsung melepaskan tembakan kaki kiri. Hanya saja bola kembali ditepis. Australia perlahan menguasai pertandingan Timnas Indonesia dipaksa bertahan. Pada menit ke-19, Australia mendapatkan peluang emas dari hari Soutar. Beruntung, tendangan kerasnya dari luar kotak penalti berhasil diamankan Maarten Paes. Semenit kemudian, hari Soutar kembali mengancam melalui tandukannya memanfaatkan tendangan sudut. Paes kembali menyelamatkan gawang Indonesia dengan tepisannya. Australia kembali mendapatkan peluang pada menit ke-26 melalui Nestori, Iran Kunda. Tapi sundulannya masih belum menemui sasaran. Australia benar-benar mengurung pertahanan Indonesia. Pada menit ke-36, gawang Maarten Paes nyaris jebol. Nestori, Iran Kunda melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras dan tidak bisa dihalau Paes. Beruntung, bola masih membentur tiang gawang. Australia terus memberikan tekanan, namun solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia membuat skor 0-0 mewarnai akhir babak pertama. Di babak kedua, Australia kembali mendominasi. Pada menit ke-63, Australia mendapatkan peluang emas di depan gawang. Adam Taggart mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Ia melepaskan tendangan keras, namun lagi-lagi Paes melakukan aksi gembilang dengan meredam tendangan Taggart. Australia kembali mendapatkan peluang pada menit ke-76 melalui sundulan Iran Kunda. Namun bola masih tipis di samping gawang Paes. Pada masa injury time, Timnas Indonesia mendapatkan peluang dari Witan Sulaman. Berawal dari Pratama Arhan yang memberikan umpan crossing dari sisi kiri. Namun tendangan kaki kiri Witan masih tipis di gawang Australia. Indonesia beruntung malam ini. Mereka banyak dibantu oleh wasit. Keputusan wasit banyak merugikan kami. Jika ini bermain di Australia, mungkin Indonesia sudah kami kalahkan dengan skor telat. Ungkap pelatih Australia.